Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani, pada tanggal 16 November yang lalu, kita memperingati Hari Toleransi Internasional. Yang didasarkan pada hasil kesepakatan di Sedang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1995. Dan pada tahun ini, Hari Toleransi Internasional mengambil tema Climate as a Wicked Problem. Atau hari yang menerjemahkan, iklim adalah masalah atau perkara yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi harus dimaknai secara lebih luas. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta, bumi kita. Bagaimana kita harus menghargai alam ini, bumi ini, dan juga masa depan manusia. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu sosok remaja dari Swedia bernama Greta Thunberg. Ia adalah seorang aktivis lingkungan. Bagaimana aksinya? Mari kita lihat dalam video pendek berikut ini. You are too scared of being unpopular. But I don't care about being unpopular. I care about climate justice and the living planet. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. You say you love your children above all else. And yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. The year 2078 I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything, while there still was time to act. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. You have run out of excuses, and we are running out of time. But I've learned that you are never too small to make a difference. And imagine what we could all do together, if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly. No matter how uncomfortable that may be. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Apa yang disuarakan oleh Greta Thunberg, harusnya itu mengetuk hati nurani kita sebagai generasi yang hidup di masa kini. Terlebih lagi ketika kita juga mengingat di dalam Alkitab, di sana dikisahkan dalam kejadian 1 ayat 28, bahwa Allah berfirman demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perintah untuk beranak cucu tentu tidak hanya dimaknai sebatas bagaimana manusia harus bereproduksi, melahirkan generasi-generasi baru penerusnya, tetapi juga di sana terkandung tanggung jawab yang harus juga diperhatikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh manusia, yaitu mempersiapkan tempat di mana anak cucu ini, generasi penerusnya akan tinggal sampai dengan masa depan mereka. Bagaimanapun, untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutannya kehidupan, orang-orang di seluruh dunia harus bersatu padu melawan adanya perubahan iklim, climate change, atau juga pemanasan global, global warming, dan juga pengrusakan-pengrusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Apa yang disuarakan oleh Greta Thunberg, seharusnya juga perlu kita suarakan bersama-sama, mengingat bahwa ada anak cucu yang Tuhan percayakan kepada kita, yang harus diperjuangkan kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Dengan semangat kita menjaga kelestarian lingkungan dari mulai saat ini, itu akan menjamin kehidupan masa depan mereka. Namun, apa yang dilakukan oleh Greta Thunberg mengingatkan kita, bahwa ternyata kehidupan kita di masa ini sudah mulai memberikan gambaran masa depan yang kurang baik bagi anak cucu kita, terutama adanya kerusakan-kerusakan lingkungan yang semakin parah. Untuk itu, mari kita mulai memperhatikan, mari kita persiapkan bersama kehidupan anak cucu kita dengan mengingat merubah gaya hidup kita. Kita teliti kembali gaya hidup kita yang tidak ramah lingkungan, mari kita ubah. Bagaimana hidup kita semakin memperhatikan lingkungan di sekitar kita, memperhatikan masa depan anak cucu kita. Sehingga, sungguh, apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk beranak cucu memenuhi bumi, itu boleh menjadi anugerah yang indah bagi anak-anak kita karena kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya masa depan mereka. Mari kita berdoa. Allah Bapak yang penuh kasih, Allah semesta alam, Allah yang senantiasa melihara ciptaannya. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami alam raya, alam semesta, terkhusus juga bumi ini untuk kami tinggali bumi yang nyaman, bumi yang asri. Kiranya Tuhan, dengan firman-Mu saat ini, kami semua diingatkan untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan kami. Terlebih, ketika Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan anak cucu kami. Yalah, kami semua Engkau mampukan dengan hikmat-Mu melihat cara hidup kami, memperhatikan kebiasaan-kebiasaan hidup kami, supaya apapun yang kami lakukan terus mengingat bahwa kami harus memelihara kelestarian lingkungan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga anak cucu kami. Masa depan yang cerah, kiranya Tuhan anugerahkan, karena mulai saat ini, kami ingin bersama-sama juga mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, Sang Sumber Kehidupan kami, kami berdoa. Amin. Demikian seluruh Kristiani, hari ini, kiranya menyembangati kita bersama untuk terus melestarikan lingkungan, mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.